Intro Rendy kejarnya niat rujuk dengan Lady Nayuan Rendy sampai rela menahan sakit saat menimpa tatu wajah sanas di bumbungnya Demi menunjukkan keseriusannya dengan Lady Nayuan Lady Nayuan saat ini mengaku tengah menekankan diri kepada Tuhan Untuk mendapatkan jawaban terbaik atas masalah rumah tangga yang tengah dihadapinya Ibu tiga anak itu menceritakan kondisinya saat dihubungi melalui sambungan telepon dalam tayangan pagi-pagi arnya Kabar pedanya sehat, lagi mendekatkan diri sama Tuhan Karena kan ada anak-anak harus benar-benar kita pikirin apa yang Tuhan mau Lagi intens counseling sama ibu pendeta supaya Nanti keputusan yang diambil keputusan terbaik dari Tuhan apa enggak, kata Lady Nayuan Lady Nayuan mengaku sebelum mengajukan kegiatan cerai tak pernah berpikir adanya mediasi Lady Nayuan menceritakan dirinya mengambil keputusan untuk menggugah cerai dalam kondisi marah Nah yaitu dia hal-hal yang sebelumnya enggak pernah bisa dibilang enggak berpikir akan ada mediasi Sejujurnya saat itu dengan mengambil keputusan itu, kondisinya memang marah akunya Menyoal keinginan Randy Kejanaan terwujud, pelari bayar masih belum bisa memberikan jawaban Dirinya masih terus berusaha mencari jawaban dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Tapi kan, dengan perkembangannya dan aku jadi berbalik ke Tuhan yang kamu mau apa Aku dekatkan diri ke Tuhan lagi, ucapnya Ini keputusan bukan hanya untuk aku Keputusan ini bukan hanya untuk aku sendiri Tapi menyangkut ketiga anak aku juga Aku berharap dapat jawaban ke atas yang Tuhan mau Untuk aku dan keluarga aku, ungkap Lady Nayuan Randy Kejanaan sudah mulai menempatkan kewajah Sanas dengan gambar baru Hal ini menjadi pembuktian dari Randy demi melurupkan hati Lady Nayuan Proses ini dikatakan Randy Kejanaan lebih sakit daripada saat membuat tatu Ini baru tahap pertama Randy Kejanaan untuk menempat tatu wajah Sanas Dan memakan waktu sekitar 3-4 jam Satu yang mungkin pasti untuk memperbaiki Apalagi alasan untuk menaruh foto perempuan lain di badan Itu keputusan yang gak baik Mudah-mudahan ini pembuktian aja ke Lady Ini mau perbaiki semuanya Aku mau tunjukkan penyesalan aku Perminta maaf aku juga, ungkap Randy Kejanaan Sebelum lanjut ke video Jangan lupa like dan subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Sana Sadika adalah mantan kekasih Randy Kejanaan Suami Lady Nayuan Istri Jeju kepindah berkenaan pun belum meminta maaf kepada Ladi Nayuan Ladi Nayuan menggugah cerai Randy Kejanaan Suami mempungkap perselingkuhan sang artis dengan Sana Sadika Gugatan terdapat di pengadilan negeri Bekasi dan sudah mulai disidangkan sejak pekan lalu Sejak perselingkuhan Sana Sadika dengan Randy Kejanaan Kepada pabrik yang diurunkan Dia belum menghubungi Ladi Nayuan Padahal Sana sudah menanggung kesalahannya pada suami KJ Gugatan Sampai saat ini tidak ada interaksi dari pihak S Ujar kuasa hukum Ladi Nayuan Ebra Ciminjung Saat Ladi Nayuan pertanggungan memanggungi perselingkuhan Para Sadika Dengan rene kerjanya Dia sudah minta maaf terlebih dahulu Karena Ladi Nayuan tidak lagi perlu menunggu permintaan maaf Tanas Karena artis Indonesia 29 tahun itu terus melakukan kesalahan yang sama Dengan Randy Kejanaan Ya oknum tersebut kan sudah permintaan maaf Ya dulu kala itu kan sudah minta maaf Jadi tidak perlu lagi kami cari-cari ucap eserasi dan juta Ladi Nayuan juga tidak memasalahkan Sita Sana Sadika Terus menolak untuk meminta maaf atas perselingkuhan dengan Randy Kejanaan Ladi memilih untuk tidak berbicara dengan adik Raffi Ahmad Pun Ladi Puma sudah tidak mau membuka ruang juga Kata Ezra Simanjuntak Daripada menunggu maaf sama Sadika Ladi Nayuan memilih fokus mengawal perceraian dari Randy Kejanaan Sekarang fokus saja menyiapkan diri untuk sidang Ibu Ezra Simanjuntak Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Randy Kejanaan Niat terujuk dengan Ladi Nayuan Randy sampai rela menahan sakit saat Menimpa tatu wajah Sanas di bubungnya Demi menunjukkan keseriusannya dengan Ladi Nayuan Ladi Nayuan saat ini mengaku tengah menekatkan diri kepada Tuhan Untuk mendapatkan jawaban terbaik atas masalah rumah tangga Yang tengah dihadapinya Ibu tiga anak itu menceritakan kondisinya saat dihubungi Melalui sambungan telepon dalam tayangan pagi-pagi armiah Kabar padanya sehat Lagi menekatkan diri sama Tuhan Karena kan ada anak-anak harus benar-benar kita pikirin apa yang Tuhan mau Lagi intense counseling sama ibu pendeta Supaya nanti keputusan yang diambil keputusan terbaik dari Tuhan Apa enggak kata Ladi Nayuan Ladi Nayuan mengaku Sebelum mengajukan kegiatan cerai tak pernah berpikir adanya mediasi Ladi Nayuan menceritakan dirinya mengambil keputusan Untuk membuka cerai dalam kondisi marah Nah yaitu Dia hal-hal yang sebelumnya enggak pernah Bisa dibilang enggak terpikir akan ada mediasi Sejujurnya saat itu dengan mengambil keputusan itu Kondisinya memang marah Akunya Menyoal keinginan rendi kejahatnya terwujud Ladi Nayuan masih belum bisa memberikan jawaban Dirinya masih terus berusaha mencari jawaban Dengan merekatkan diri kepada Tuhan Tapi kan Dengan perkembangannya dan aku jadi berbalik Dan Tuhan yang kamu mau apa Aku merekatkan diri ke Tuhan lagi Ini keputusan bukan hanya untuk aku Keputusan ini bukan hanya untuk aku sendiri Tapi menyangkut ketika anak aku juga Aku berharap dapat jawaban atas yang Tuhan mau Untuk aku dan berwarna aku ungkap Ladi Nayuan Randy kejahatnya sudah mulai menempatkan Ladi Nayuan Dengan gambar baru Hal ini menjadi pembuktian dari Randy Demi melulukkan hati Ladi Nayuan Proses ini dikatakan Randy kejahatnya lebih sakit Daripada saat membatatuk Ini baru tahap pertama Randy kejahatnya untuk menempatatku Ladi Nayuan Dan memakan waktu sekitar 3-4 jam Satu yang mungkin pasti untuk memperbaiki Apalagi alasan untuk menaruh kota perempuan lain di badan Itu keputusannya yang gak baik Mudah-mudahan ini pembuktian aja ke Ladi Ini mau perbaiki semuanya Aku mau tunjukkan penyesalan aku Permintaan maaf aku juga Enggak berani kerjaan lagi Terima kasih telah menonton!